Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Jalan Presiden Indonesia tahun 2024, Bapak Anies Baswedan menceritakan kegemarannya memelihara burung kicau sejak ia masih kecil. Kala itu, Pak Anies sering berkeliling Yogyakarta untuk sekedar menikmati burung kicau. Jadi ketika dulu saya masih SD, SMP kelas 1 saya pelihara burung. Burung kicau, ucap Pak Anies Baswedan saat menghadiri acara kompetisi kicau burung di Labangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 7, Bulan 8, Tahun 2002 yang lalu. Jadi saya sepekan sekali dua kali ke pasar ngasem di Jogja dan kadang kalau ada waktu libur itu ke pasar burung di dekat Borobudur. Saya sering kesana naik bus, ungkap Pak Anies. Semasa kecilnya, Pak Anies pernah berjanji untuk memelihara burung murai dan cucak rawo. Namun karena emas merasa belum mampu, ia hanya bisa memelihara burung jalak. Alhamdulillah, sekarang saya punya, di rumah saya punya burung anies, burung anies merah, burung murai batu, burung cucak ijo, cucak rawo, selain burung seperti yang kecil-kecil. Ujar mantan gemuruh Jakarta itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengungkupkan, di rumahnya kini memiliki 12 ekor burung, sementara di kantornya ada 3 ekor. Jadi, kadang-kadang kalau saya masih teleponan pagi itu orang nira main burung. Pak di rumah, enggak saya main burung di kantor. Janda Anies. Pak Anies Baswedan menghadiri acara lomba kicau burung prapiala gubernur Jakarta di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada minggu tanggal 7 bulan 8 tahun 2022 yang lalu, dia mendukung acara tersebut lantaran tidak hanya dilihat dari persektif hobi, tapi juga dapat menggerakkan sektor ekonomi mikro. Di balik kompetisi ini, itu ada pergerakan ekonomi yang sangat besar dan datang dari mana-mana, baik kota-kota di Jawa maupun di luar Jawa, jelas Pak Anies. Pak Anies menunturkan, kompetisi seperti ini akan mengembangkan jejaring antar komunitas. Nantinya para peserta dapat berbagi ilmu dan pengalaman, karena kompetisi ini bukan semata-mata menang atau kalah, tetapi melatih burung. Membangun jejaring, saling belajar cerita pengalaman, ini adalah tempat memperkuat interaksi yang berdampak pada ekonomi, tutup Pak Anies. Terima kasih telah menonton!